ada ulet ya teman teman saya itu paling takut sama ulet teman teman halo teman teman jumpa lagi dengan saya silver ulas dan masih dengan tanaman tanaman hias yang ada di sekitaran rumah silver ulas ya teman teman saya belum mengajak teman teman untuk jalan jalan ke rumah teman silver ulas lagi saya akan mengajak teman teman untuk berkunjung ke rumah teman teman silver ulas melihat koleksi tanaman mereka atau adakah teman teman disini yang ingin dikunjungi oleh silver ulas boleh nanti saya akan berkunjung ke rumah teman teman untuk meliput tanaman hias yang teman teman miliki teman teman di video kali ini saya akan bicara tentang bunga keladi lagi ya teman teman kalau di video sebelumnya saya sudah pernah membahas keladi pink ramlah dan untuk di video kali ini yang akan kita perhatikan bersama adalah keladi dari jenis warton nah di hadapan saya ini sudah ada dua jenis keladi warton kalau saya katakan mereka ini bersaudara kembar yaitu ini keladium lens warton dan ini keladium caroline warton namanya cantik cantik ya teman teman seperti nama seperti nama orang kita lihat yang bagian dari kaladium lens warton kaladium lens warton memiliki corak daun yang seperti ini teman teman kalau saya bilang ini bentuk daunnya menyerupai kupu-kupu dan corak daunnya batiknya merata teman teman dan pada pinggiran daunnya itu terdapat warna hijau yang jelas seperti ini teman teman dan pada sebalik daunnya terdapat daun ganda atau yang sering disebut sebagai konde teman teman ini yang ini jelas sekali kondenya tuh yang ini nah itu teman teman jadi dia punya daun bolak balik dari arah depan dan dari arah belakang ini yang disebut dengan konde dia pakai konde dan kaladium lens warton ini saya piara sejak masih berdaun satu satu teman teman waktu itu saya beli di aplikasi sopi dengan harga 80 ribu saja untuk satu daunnya teman teman lalu saya rawat hingga menghasilkan banyak daun dan untuk lens warton yang saya tanam ini memang belum beranak teman teman sepertinya memang ketika saya membeli kaladium lens warton ini itu kondisi umbinya tidak utuh teman teman orang sopi itu menjual lens warton dengan umbi cacah sehingga ketika saya memelihara kaladium lens warton ini umbinya harus saya besarkan dulu teman teman baru dia bisa beranak kalau kita membeli kaladium dalam kondisi umbi cacah memang seperti itu pertumbuhan akan sangat lambat karena kaladium ini akan berusaha untuk membesarkan umbinya teman teman itu daun dan untuk perawatan sehari hari kaladium ini tidak rewel teman teman cukup kita berikan media tanam dengan tanah yang subur seperti biasa karena di daerah saya ini adalah daerah perkebunan sawit sehingga banyak sekali limbah hasil produksi dari pabrik sawit yang bisa saya manfaatkan sebagai media tanam pada tanaman tanaman saya ya teman teman namun begitu juga kita harus menunggu limbah sawitnya itu membusuk teman teman tidak langsung dari pabrik kita aplikasikan ke tanaman nanti malah jadinya tanamannya kepanasan tapi saya tunggu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sehingga limbah tersebut sudah siap menjadi kompos dan jika ada daunnya yang mulai menua seperti ini teman teman ini biasanya akan saya tarik saja dari sini nah seperti itu ini kita buang sehingga nanti akan mempercepat tumbuhnya daun baru dari bunga ini dan dari kaladium lens wharton ini yang terlihat hanya daun-daunnya yang masih segar dan bagus ya teman-teman saya berharap peladi ini segera beranak sehingga saya memiliki turunannya oke untuk selanjutnya kita akan memperhatikan kaladium caroline wharton ya teman-teman dan kal kal kaladium caroline wharton itu bentuknya seperti ini teman-teman jadi batiknya itu lebih menyebar dan ininya warna hijaunya juga banyak teman-teman coba nih perhatikan perbedaannya tuh walaupun mereka sama-sama dari jenis wharton tapi mereka berbeda corak ya teman-teman yang satu seperti itu dan yang satu seperti ini untuk jenis kaladium yang caroline wharton juga tidak memiliki daun ganda pada sebalik daunnya tuh dia biasa saja tidak memiliki daun ganda ada ulet ya teman-teman saya itu paling takut sama ulet teman-teman biasanya kalau ada ulet itu saya minta tolong suami untuk membuangnya ha ha aduh takut saya teman-teman udah teman-teman uletnya sudah saya bunuh kalau kalau bertemu dengan pencinta hewan tentunya saya dimarah bunuh ulet cuma saya memang takut sama ulet teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ini caroline wharton kalau dia ini berdaun rimbun itu cantik juga teman-teman dan kaladium caroline wharton yang saya punya ini saya belinya dari tetangga saya memang sudah dalam kondisi satu pot seperti ini jadi dia memang memiliki umbi yang sudah besar sehingga cepat sekali tumbuh anaknya teman-teman tuh kan kalau kita membeli tanaman keladi dalam kondisi umbi yang utuh maka kita akan cepat sekali mendapatkan anaknya jadi kalau teman-teman ingin punya keladi yang cepat rimbun teman-teman harus membeli keladi yang umbinya utuh ya teman-teman tapi biasanya keladi dengan kondisi umbi yang utuh akan bernilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan keladi yang umbinya cuma separoh teman-teman nih kita tengok dari atas tuh batiknya bagus kan teman-teman untuk penempatan keladi-keladi saya ini memang saya taruh di bawah naungan plastik UV ya teman-teman jadi memang saya tidak taruh di tempat terbuka yang langsung terkena sinar matahari karena iklim untuk di daerah saya ini ada cuacanya itu sangat panas teman-teman sehingga kalau pas tidak hujan atau pas cuaca panas itu daun-daun keladi-keladi saya itu akan gosong-gosong teman-teman jadi keladi-keladi saya ini memang saya tempatkan di bawah plastik UV sehingga dia masih dapat sinar matahari tetapi tidak langsung karena ada pelindungnya dari plastik UV itu tadi teman-teman dan untuk penyiraman jenis keladi adalah tanaman yang haus akan air jadi penyiraman memang saya lakukan setiap hari teman-teman biasanya saya sirami keladi saya itu di sore hari ketika matahari sudah mulai tidak tampak sekitar jam 5 sore teman-teman jadi saya mulai menyirami nah teman-teman inilah tadi keladi Lens Warton dan keladi Caroline Warton yang sudah kita saksikan bersama nah kalau menurut teman-teman teman-teman lebih suka yang mana ataukah keladi Lens Warton atau keladi Caroline Warton kalau Silverula suka dua-duanya ya teman-teman karena Silverula tetap merawat keduanya dengan sama tidak ada perbedaan oke teman-teman terima kasih yang sudah mengikuti video Silverula sampai habis ya teman-teman jangan lupa klik like komen dan klik subscribe bagi yang belum supaya channel Silverula cepat berkembang sampai jumpa di video-video Silverula selanjutnya dadah 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 dadah